Intro Shalom selamat pagi sudah saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada Damai dan sukacita oleh roh kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan mari kita berdoa Terima kasih Bapak di sorga kami mengucap syukur untuk kemurahanmu Tuhan sudah menyertai dan melindungi kami dari malam hingga pagi hari ini Terima kasih untuk waktu dan kesempatan di hari yang baru ini Kami memakai semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan Sebelum kami memulai aktivitas kami kami rindu diperlengkapi dengan kebenaran firmanmu Jamah hati kami Tuhan agar kami mengerti dan taat pada setiap kehendakmu Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Haleluya, Amen Saudara yang dikasih Tuhan ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-8 Tertulis demikian Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu Supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu Dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan Saudara yang dikasih Tuhan di atas pegunungan Matterhorn, Swiss Yang diselimuti dengan salju yang tebal Sekumpulan orang begitu terpesona oleh karya Tuhan yang menakjubkan lewat pemandangan yang begitu luar biasa Seorang dari mereka menangkap seekor lalat kecil Lalu mengeluarkan mikroskop saku Dan meletakkan lalat itu di bawah kaca mikroskop Apa yang ia lihat disitu begitu menakjubkan Lalat itu kakinya ditutupi oleh rambut yang tebal Tidak seperti lalat rumahan yang kaki-kakinya tidak ditutupi rambut Lalat kecil di pegunungan yang dingin itu Ditutupi rambut tebal sebagai perlindungan atas suhu yang dingin Tuhan yang sama yang membuat gunung-gunung yang tinggi dan indah itu Dengan suhu yang begitu rendah Mengerti dan peduli untuk membuat makhluk yang kecil yang tinggal disana Terlindungi dari cuaca yang begitu dingin Dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-8 ini tertulis Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu Supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu Dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan Ayat ini berkonteks tentang sikap memberi Dan penyediaan Tuhan yang luar biasa Atau setiap orang percaya Anugerah Tuhan berlimpah bagi kita Dengan memberikan segala kecukupan Bukan sekedar cukup Tapi Tuhan memberikan suplai yang sangat melimpah Untuk memenuhi setiap kebutuhan pribadi kita Dan ia melimpahi kita dengan hal-hal yang kita perlu Dalam pekerjaan kerajaan Allah di dunia ini Dalam segala hal dan dalam setiap aspek hidup kita Kita akan mengalami kuasa pemeliharaan Tuhan Yang bekerja dengan cara yang ajaib di dalam hidup kita Kasih karunia Tuhan tidak terbatas pada keselamatan Dan kehidupan kekal di dalam sorga Tapi kasih karunia Tuhan juga mencakup pada karya Pemenuhannya atas segala kebutuhan kita Selama kita ada dan hidup di bumi ini Kebenaran dalam ayat ini mengajarkan kepada kita semua Tentang bagaimana Tuhan itu selalu mengerti Apa yang kita perlukan Dan ia menyediakan Serta memberikan yang terbaik bagi kita Terkadang kita merasa khawatir Kita bingung tentang apa yang akan terjadi dalam hidup kita Kita bingung soal-soal pemenuhan kebutuhan hidup Tapi kita perlu mengingat saudara Bahwa Tuhan selalu ada menyertai Dan melimpahi kita dengan kasih karunianya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan Dan tidak pernah akan membiarkan kita Sewaktu saya dan istri akan mempunyai anak yang pertama Ada pikiran kekhawatiran yang berkata Nanti bagaimana memenuhi kebutuhan anak kami Bagaimana keperluan sekolahnya Bagaimana keperluan makannya Dan bagaimana ini dan itu dan sebagainya Kalau kita selalu berpikiran khawatir seperti ini Kita tidak akan pernah bisa maju Dan tidak akan pernah mengalami ketenangan Semua pikiran kekhawatiran yang saya alami Terbukti salah Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang mengerti Dia adalah Bapak yang setia Dan yang menyediakan segala kebutuhan kita Anak kami yang pertama saat ini sedang kuliah di Jerman Dan mendapatkan biaya siswa pertukaran pelajar Biaya kuliahnya secara keseluruhan pun Gratis sampai ia lulus Sungguh ajaib pemeliharaan Tuhan Ia menyediakan dan memelihara kehidupan kita Saudara yang dikasih Tuhan Tuhan yang menciptakan semesta ini Mengerti apa yang saudara dan saya perlukan Sebagai manusia ciptaan Tuhan Mari jangan kita khawatir Tapi tenanglah dalam karyanya Tenanglah dalam kasih karunianya Dan tenanglah dalam rencananya Tuhan Bapak kita yang baik Pasti dan pasti akan selalu menyediakan semuanya bagi kita Percayalah saudara Tuhan itu baik Dan akan selalu berbuat baik Buat saudara dan saya Mari kita berdoa Bapak Sorgawi Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami bersyukur untuk firmanmu Yang memberikan kami kekuatan dan sukacita Kami mengerti engkau Tuhan Adalah Tuhan yang begitu baik Engkau adalah Bapak yang mengerti Dan yang menyediakan segala kebutuhan kami Karena itu kami tidak mau khawatir Kami tidak mau takut dan tidak mau cemas Akan kehidupan kami Sebab Tuhan ada bersama Menopang Memelihara Dan menyediakan semua yang kami perlukan Penuhi hati kami Tuhan Dengan sukacita Damai sejahtera Dan lenyapkanlah segala ketakutan Dan kekhawatiran kami Terima kasih Tuhan kami bersyukur Berkati dan pimpin kami di sepanjang hari ini Dalam segala aktivitas Tugas pekerjaan kami Dalam studi Dalam usaha Dalam pelayanan Dalam segala hal Biarlah Tuhan memberkati setiap kami Dan menjadikan kami berhasil Dalam segala apa yang kami lakukan Terima kasih Tuhan Kembali kami berdoa Membawa setiap pergumulan Dan permohonan doa kami masing-masing Agar Tuhan melawat Dan menyatakan kuasa mujizatmu Bagi kami Terima kasih Bapak Kami serahkan segala sesuatunya Kedalam tangan kasihmu Kami percaya Tuhan menuntun kami Masuk dalam rencanamu yang baik Yang indah dan sempurna Dalam namamu yang kudus Nama Tuhan Yesus Kristus Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Haleluya Mari sama-sama kita berdoa Doa Bapak kami Bapak kami yang di sorga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di bumi seperti di sorga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami Akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang Yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami Kedalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami Daripada yang jahat Karena engkau lah yang Punya kerajaan Dan kuasa dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amen Terimalah berkat Tuhan Tuhan memberkati engkau Dan melindungi engkau Tuhan menyinari engkau Dengan wajahnya Dan memberikan Kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya Kepadamu Dan memberikan Damai sejahtera Berkat anugerah Dari Bapak Surgawi Cinta kasih karunia Dari Tuhan Yesus Kristus Dalam perseketuan Dan penghiburan Roh Kudus Menyertai kita semua Sekarang ini Dan sampai Selama-lamanya Dalam berkat Nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amen Puji Tuhan Sudara yang dikasih Tuhan Saya percaya Firman Tuhan Menjadi berkat Dan kekuatan Buat sodara semua Dan Roh Kudus Akan menolong sodara Untuk lebih lagi Memahami Kebenaran firman Tuhan Tuhan Yesus Memberkati sodara semua Sampai jumpa Dalam renungan Yang berikutnya Haleluya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa